Intro Finas sendiri memang memahami keadaan pelakon-pelakon terutama sekali yang berada di negeri Sabah memang kami jarang dapat job, terlalu kurang ya ini untuk Finas ya, terlalu kurang shoot di Sabah ini yang betul-betul berlenskapkan Sabah Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas prihatin Finas Saya terharu dan gembira ada insan-insan yang prihatin mengingati saya Saya mahu melihat perfilman Malaysia berkembang ke persadar dunia Finas di Sabah ini selain daripada kerja-kerja licensing, kuatkuasakan licensing, check and all that kita tak nampak dia punya existence and presence jadi kalau boleh kita nak tengok physical presence, ada bangunan pegawai-pegawai dia dan juga membuat sumbangan dari segi membantu producer-producer dan bakat-bakat tempatnya Di Sabah ini banyak aset yang harus kita highlight, terutama sekali bahan-bahan sejarah Saya rasa itu satu contoh yang baik lah, lepas tu cerita-cerita yang, cerita-cerita drama benda kata kita mesti memelihat sedikit lah apa budaya Sabahan tu Cuma pesanan saya lah pada terutama sekali Finas kalau boleh dapat turun ke Padang bukan sahaja melihat saya, melihat apa bahan-bahan yang perlu kita highlightkan dalam di Sabah ini Ini adalah merupakan kali kedua Finas turun Padang ke Sabah untuk hadir di dalam program Finas Prihatin Program Finas Prihatin ini untuk pengetahuan di lokasi Sabah ini Alhamdulillah Ini adalah yang ke-50, rumah ke-50 lah untuk kita hadir untuk melawat penggiat-penggiat seni dan juga dalam masa yang sama penggiat belakang tabir yang memerlukan bantuan dan dalam masa yang sama juga untuk kita menziarahi mereka-mereka yang sudah berkecimpung di dalam industri perfilman yang begitu lama Sekarang kita menampak Finas lagi maju ke hadapan dan pentadbiran kita punya cemin baru Datu Haji Jakaria kita nampak saya pun ada mengikuti Finas di Semenanjung dan Sabah baru-baru tadi ada turun ke Sabah menampakkan Finas pada kali ini begitu menunjol kepada kita punya artis tempatan dan artis di Semenanjung Atas kasih Allah pada kali ini GISB Zon Borneo Sabah telah dipilih untuk bersama-sama menyertai program Finas Prihatin Harapan untuk kali ini Finas perudahan semakin maju dan semakin diberi peluang yang besar lah untuk membela Semenan-Semenan yang terdahulu Bagi saya lah katakan apa yang mereka katakan itu adalah satu kebenaran yang Finas harus ambil kira serius di mana kita merasakan bahawa kalau kita kembangkan industri kreatif di Sabah dia boleh jadi satu hub penggambaran yang bertaraf dunia dan juga dalam masa yang sama juga dia akan memberi peluang lebih ramai anak-anak di Sabah atau membuat film di Sabah untuk menceburi dalam bidang kreatif ini Alhamdulillah kita selesai kita punya siri kedua Ziarah Kasih Prihatin ini pada hari ini dan saya memang mendengarlah rintihan cadangan daripada warga veteran terutamanya yang dah lama berkecimpung dalam perfilman ini dan sebenarnya kita akan memulakan langkah kita untuk memperbesarkan lagi cawangan di Sabah ini kerana Sabah ini merupakan satu negeri yang unik yang mana kita sebenarnya banyak perkara-perkara, banyak isu-isu yang perlu kita angkat dan saya mengharapkan ujung tahun ini kita dapat melihat hasil daripada rancangan-rancangan kita yang kita nak buat di Sabah ini insyaAllah selamat menikmati